Oke, kembali saya menjelaskan gimana petunjuk untuk menginstall zoom ke dalam Android dan yang kedua menginstall zoom di dalam komputer. Nah, untuk menginstall zoom di dalam handphone, cukup mengarah masuk ke dalam menu handphone Android-nya. Pilih Play Store. Nah, di dalam Play Store ketik saja zoom. Oke. Nah, gambar zoom-nya seperti apa? Seperti ini, tulisannya zoom. Tulisannya zoom, seperti ini, C-O-O-M. Nah, apabila sudah terinstall zoom-nya, apabila sudah terinstall zoom-nya, langsung dibuka. Nah, dan setelah dibuka, di situ akan meminta yang namanya email. Ya kan? Apa email? Nah, di situ ada pilihan untuk sign in. Itu bisa lewat Facebook dan bisa lewat Google. Jadi, kalau memang sudah punya Facebook, klik aja join dengan Facebook. Jadi, nggak perlu lagi ngisi email, password, apa, nggak perlu. Apabila punya email-nya sudah login di Google, itu ya, jadi dalam Android, HP Android itu emailnya sudah login, tinggal di klik pilih saja. Itu ya, tinggal di klik pilih email mana yang mau digunakan. Ada dua ya, bisa login dengan Facebook, dan bisa login dengan Google. Itu kalau lewat handphone-nya, tinggal di next, sudah bisa. Ya, nah di sini saya ingin menjelaskan untuk komputer. Ya, baik, untuk pertama-tama untuk di komputer, kita ketik penelusuran di dalam Google Zoom. Oke, di dalam Zoom ini sudah muncul. Di sini, kalau kita klik download, tampilannya akan seperti ini. Download. Oke, versi terbaru 5.7.6. Tinggal di klik download. Begitu ya, kalau pilihannya adalah download. Nah, kalau kita pilihnya sync in, setelah kita menginstall, ya. Oke, anggaplah ini kita klik install. Oke, cuma saya tidak klik download karena Zoom saya sudah terinstall. Ya, begitu. Jadi, saya anggap, tidak perlu saya klik download, tidak usah ikutin, tapi tinggal di download saja. Kita anggap sudah mendownload, terus di install. Nah, apabila sudah di download di sini. Di install. Di sini kita masuk ke sync in. Ya kan. Nah, dibukalah Zoom-nya. Nah, setelah Zoom-nya dibuka, Zoom-nya dibuka, akan tampilannya, ini download sudah selesai ya, saya silang. Kita masuk di sini ke sync in. Ya kan. Oke, kita. Di sini ada pilihannya. Kalau mempercepat waktu, mempercepat, cukup kita memilih Google. Oke. Oke, di kliklah Google-nya. Nah, di sini ada pilihan, ada email ya kan. Kita mau pakai email apa? Anggaplah saya pakai email yang di atas. Umpamanya. Jadi, sangat mudah ya, login-nya itu tidak perlu ribet-ribet. Begitulah login. Nah, ini saya sudah login. Ya, sudah masuk ke dalam Zoom-nya. Begitu ya. Jadi, menurut saya tidak susah untuk masuk ke dalam Zoom. Jadi, cara Zoom itu sangat singkat dan mudah. Bisa pilih, bisa dengan Facebook. Saya bilang, bisa dengan email yang tadi muncul itu tampilannya. Begitu. Ini sudah saya anggap selesai. Ini selesai. Apabila sudah muncul di Zoom-nya, dia akan tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kita tinggal, kalau dikasih link join, tinggal klik join saja. Kalau klik join yang di sini, berarti kita memasukkan ID, password-nya seperti itu, cancel. Ya, jadi prinsipnya sangat mudah yaitu cara menginstall dan cara pendaftarannya seperti itu saja. Ada pilihan di bawahnya dengan Google maupun dengan Facebook. Setelah sudah terinstall dan sudah terdaftar, kita buka yang namanya Zoom-nya itu di dalam. Pasti dia akan muncul di start ataupun di mana seperti ini ya. Ada Zoom di sini. Nah, begitu ya. Nah, itu kita buka tampilannya seperti ini. Sangat mudah cara menginstall dan mendaftar sampai jadi dan tampilannya seperti ini. Kalau di dalam komponen. Oke, itu saja dari saya. Sangat mudah, tidak sulit untuk secara mendaftarnya. Oke, ya. Itu ya cara untuk Zoom. Oke, ini saya selesai. Selamat mencoba. Semoga berhasil.